Hai guys, kembali bersama aku Vina di Linear Indonesia Editing Review Special Episode Bandung. Oke, kalau kemarin kita sudah lihat tempat-tempat tuxtification, kali ini ada yang berbeda karena kita akan masuk dan nge-review rumah tinggal yang sudah memang ditinggali sama owner-nya ya. Nah, nanti kita juga bisa langsung ngobrol sama orangnya untuk bahas konsep dan lain-lain. Sebelum kita masuk dan ketemu owner-nya, ini aku pengen bahas sedikit mengenai pagar depan rumahnya ya. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan wifi. Dan ini tuh ada unik banget, jadi memang kadang kan kita kalau menerima barang gitu dari Gosen atau Shopee dan lain-lain, itu biar owner-nya nggak usah buka-buka pagar tapi cukup buka ini aja. Jadi nanti paket GoFood atau something else itu bisa diterima melalui serta lubang ini. Ini konsep yang memang sudah banyak diterapkan di desain-desain. Apalagi waktu Covid ya, itu banyak banget yang akhirnya ada pagar, ada kotak celah kecil seperti ini untuk masukin paket dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sekilas di bangunan rumahnya ini, dia itu ada terbagi dua masa ya, dua masing bangunan. Jadi, ini ada dua dan memang sesuai dengan namanya, ini cube. Jadi, ada permainan bentuk cube, dua masa bangunan kotak-kotak gitu. Dan dia ini, kalau aku lihat sekilas, dia konsepnya sedikit modern, topikal ya. Dengan permainan material kayu, terus warna-warna yang putih, buah-buah sangat khas modern ini. Jadi, untuk membahas konsep rumahnya lebih jauh, gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol bareng-obrolnya yuk. Jadi, nanti dia akan ceritain bagaimana konsep rumahnya, desainnya seperti apa, inspirasinya bagaimana. Yuk. Misi. Halo, Pak Jokot. Hei. Oke, Pak. Kalau aku lihat nih dari rumahnya sendiri, ini tuh unik banget. Jadi, ada dua masa bangunan nih. Kira-kira, kenapa ya, Pak, awalnya seperti itu? Ya. Kalau boleh diceritain. Mungkin pertama, karena, awalnya sih, karena bentuk tanah ya. Bentuk tanahnya kan ini, mungkin nanti bisa kita lihat deh. Jadi, bentuk tanahnya tuh kayak kaos kaki, ngangkong gitu. Nah, kemudian, saya konsultasi lah sama teman arsitek. Kita keinginannya bahwa bangunan itu, kalau bisa, dipisah antara bangunan servis sama bangunan utama. Nah, itu, apa namanya, biar tujuannya agak private gitu. Jadi, keluarga itu punya bangunan khusus, sementara yang servis terpisah gitu. Sekarang, aku penasaran sama ruang private-nya. Berarti yang private ini, masa bangunan putih ini ya, Pak? Ya, jadi, ini benar-benar keluarga ya. Jadi, ada ruang tamu, kemudian ada ruang utama. Karena kita mikirnya kan, ya udah 50 tahun ke atas lah. Dan rencananya ini emang, kalau pensiun kita ingin tinggal di sini. Jadi, kita di bawah, kemudian kami punya anak dua. Dua, di atas ada kamar. Dua, kemudian ada ruang TV, kamar mandi. Kalau ruang utamanya sedia, ya udah ada kamar utama dan kamar mandi gitu ya. Jadi, total ada tiga kamar ya, Pak ya? Satu kamar master, dua kamar anak. Satu kamar master, dan dua kamar. Oke. Sekarang, kalau aku lihat dari overall konsepnya sendiri itu seperti apa ya, Pak? Apakah ini modern, industrial, atau gimana? Yang pasti menjelang pensiun kita harusnya sih, nggak terlalu banyak urusan bersih. Jadi, kita barang nanti sangat sedikit, minimalis ya. Oh, minimalis banget ya. Kemudian ya, ya itu tadi, nggak terlalu banyak barang lah. Intinya supaya kita bersih-bersih juga nggak terlalu susah ya. Oh gitu, jadi emang konsep rumahnya itu minimalis gitu ya. Karena kebutuhannya juga nggak terlalu banyak. Iya, betul. Oke. Oke, kalau gitu aku boleh langsung letak dalam rumahnya, Pak ya? Ayo, silahkan. Oke, sekarang kita sudah berada di area dalam rumahnya. Ini kalau kita lihat di kiri aku, dia ada taman, tapi memang taman kering. Jadi, di sini ada batu kali, dia itu naruh batu kali kasar gitu ya. Jadi, memang fungsinya bukan untuk diinjak, tapi more or less agar tidak banjir di sini. Kalau misalnya nanti hujan gitu. Terus, biar dia itu fungsinya adalah ketika air hujan turun, dia itu juga tidak splash ke teras atasnya. Di bagian kanan aku, ini itu mungkin area untuk duduk-duduk ya. Untuk nongkrong santai juga. Karena kalau kita lihat, lucu banget. Ini itu kalau yang bekas, tapi dimodify menjadi stool sama meja kecil gitu. Jadi, bisa banget nongkrong di sini sambil santai-santai sambil kopi. Oke. Kalau kita lihat di sini, seperti yang tadi dari luar, ada dua area, itu private dan service. Kita lihat area servisa dulu ya. Nah, ini jadi yang seperti tadi Pak Joko jelasin. Di sini ada dining roomnya. Dan ini dining roomnya lucu banget. Jadi, dia semi outdoor gitu. Benar-benar udaranya tuh dingin dan nyaman ya. Karena, biasanya dibandingin juga gitu. Jadi, memang walaupun tanpa AC atau kipas, ini terasa banget udaranya sangat dingin. Karena kalau kita lihat, dia ini memasukkan udara dari atas. Jadi, ini tamannya tuh benar-benar terbuka. Jadi, air flow-nya tuh bagus banget. Penghauan alaminya sangat-sangat bagus. Nah, kalau kita lihat di sini masuk sedikit. Ini area dapurnya. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan ya. Kenapa dining dan dapurnya tuh tidak menjadi bagian dari ruang private? Karena misalnya kita menjamu-jamu, itu akan ada di area service aja. Jadi, memang diningnya sangat aja di situ. Terus, ini ada area dapur. Kitchen-nya, konsepnya minimalis ya. Kita lihat, dia juga simple. Hanya menggunakan tile hitam dan back splash tile motif semen. Ini sangat-sangat lucu. Terus, kita lihat di bagian kiri. Ini adalah kamar mandi. Kamar mandi tamu. Terus, kalau di area kanan ini, ini tangga monyet untuk naik ke laundry dan area bantu gitu. Jadi, memang benar-benar service tuh semua di area ini dan connected. Hanya, bukan hanya aksesnya, cuman lebih, ya memang dia terfokus area di sini semua untuk service. Jadi, ini adalah connection antara private dan service area. Kalau kita lihat, nanti kita lihat di atas, dia itu ada bridge antara private dan service area-nya ya. Oke, sekarang kita mau check out living area-nya dari rumahnya Pak Joko. Oke, kita bisa lihat di sini ada Vespa. Oke, gak? Lucu banget ya, guys. Dia Vespa-nya vintage juga sepertinya. Jadi, panjangan di rumahnya gitu. Oke, kalau kita lihat sendiri dari penggunaan materialnya, ini menggunakan HT. Menggunakan HT tiles. Dia dengan motif warna yang nude beige. Really, really calm nih. Lugus banget untuk menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman gitu ya. Jadi, penggunaan warna itu sangat-sangat penting. Ini yang aku suka banget. Dari permainan, walaupun warna di dinding-dindingnya dia putih, neutral, terus di pantainya juga gak begitu banyak pernamen-pernamen, tapi dia pemilihan furniture-nya ini nih, lugus banget dengan pop of color. Jadi, memberikan kesan lebih hidup gitu dalam rumahnya. Kayak di sini juga dia ada mix and match antara material kayu. Jadi, memberikan kesan lebih warm. Dan kalau kita bisa lihat di sini, dia juga gak terlalu banyak barang ya. Karena memang tadi seperti Pak Joko bilang, konsep rumahnya minimalis. Kalau kita lihat di kiri, ini enak banget ya. Kalau sambil duduk-duduk, sambil ngeteh, terus pionya ke taman. Ini tuh taman kering juga. Fungsinya batu kali sama seperti yang tadi aku jelasin di depan. Ini memang, ini biar areanya tidak becek gitu. Terus, dia juga di sini memasukkan udara dari atas, air flow-nya turun masuk ke area outdoor. Jadi, ini kalau teman-teman lihat, gak ada sama sekali kipas atau AC, karena memang penghauan alaminya sangat-sangat bagus. Jadi, air flow-nya bagus, indoor air quality-nya juga sangat bagus. Kalau jendalanya sendiri, ini dia menggunakan lipat ya. Jadi, kalau misalnya mungkin malam nanti, biar gak banyak nyamuk, dia tinggal tarik lagi, terus tutup. Tapi ini modelnya lipat. Biasanya ada yang geser, ada yang lipat. Cuma ini aku pertama kali lihat, dari rumah-rumah yang kemarin kita review, ini yang pertama kali aku lihat pakai lipat. Itu jadi opsi yang menarik juga ya, karena kadang kalau geser, kita gak bisa full buka semua. Tapi kalau misalnya pakai pintu lipat, atau jendela lipat, dia itu bisa full kita buka, sampai selebar ini. Oke, next, ayo kita check out kamar masternya. Oke, sekarang kita sudah berada di kamar masternya. Ini enak banget ya, kamarnya memang luas banget, kurang lebih 5 meteran. Terus, dia ini juga ada taman kecil. Jadi, fungsinya sama. Ini untuk memasuk di taman ini itu, memasukkan udara alami ke dalam ruangannya. Ini juga dia ada tanaman, ada sedikit tanaman-tanaman juga ya. Kalau aku gak salah, dia ini temboknya tuh memang raw. Dari sebelah, dari tetangga sebelah. Jadi, memang tidak ditutup lagi, tapi memang ini memberikan kesan yang alami dan natural. Jadi, I kind of like it. Dan ini juga dia, kalau di kamar master, dia pakai opsi pintu geser, aluminium. Jadi, dari kamar ini tuh, dia ada dapet 2 bukaan yang bisa memasukkan udara alami masuk. Yang pertama tadi, yang dari inner courtyard, sama satu lagi di taman belakang. Jadi, ini terjejer jadi, concentration. Kalau yang ini, jendelanya dia, bukaan biasa ya. bukan geser. Sama pakai aluminium juga. Nah, di kamar master ini, dia punya kamar mandi sendiri, yang di mana, dia tuh sebenarnya bentukannya, kalau kita lihat, dia tuh nggak kotak, tapi agak segitiga, karena tadi mengikuti tahan yang agak mengantong. Jadi, ini adalah adaptasi desain yang sangat bagus sekali. sebelum kita naik ke atas, ada satu ruangan lagi yang aku tadi belum jelasin, yaitu ada storage di bawah tangga. Jadi, di sini tuh tempat untuk si Pak Joko menaruh barang-barang yang mungkin dia nggak perlu atau gimana, itu taruhnya di sisi situ. Nah, kita naik langsung ya ke lantai atas. Cuman, aku mau dijelasin sedikit mengenai trailing kayu ini ya. Jadi, ini kalau kita lihat, mungkin di rumah-rumah yang kita musli find, itu biasanya dia pakai WPC, karena opsionnya lebih murah, atau pakai conwood, karena udah susah mencari kayu yang, kayu alami, asli, dan dia bisa setinggi ini gitu. Nah, ini, guys, ini adalah kayu asli. Jadi, kalau kita lihat, dia tuh benar-benar raw banget ya, bagus banget. Aku juga menaruh, lebih prefer kalau bisa kayu asli, jadi ini memberikan kesan yang alami di rumah ini. Nah, makanya, tapi memang, kalau kayu berang-kayu itu tuh, kadang-kadang tidak ada yang sepanjangnya sepanjang ini ya, jadi harus ada sambungan. Tapi, kalau kita lihat, di sini pun sambungan-sambungannya sangat rapih, sehingga tetap seamless. Untuk railing-nya juga, ini kayu juga. Dan untuk tangganya juga, kita bisa lihat sini, dia itu ada permainan dua material. Yang pertama ini finish tone, dan terus dia di atasnya kayu. Ini juga kayu-kayu berah. Bukan keramik, atau bukan pakai tanda kebang conwood, atau WPS-nya, dia benar-benar kayu, balok. Oke, sekarang kita sudah berada di area lantai duanya, yang di mana di sini tuh ada tiga ruangan. Pertama, ada ruang kamar anak, terus kamar mandi, dan rooftop. Tapi kita lihat kamarnya, yuk. Let's go. Nah, kita sudah berada di kamar yang pertama. Nah, ini tuh unik banget ya. Jadi, dia itu ada kolom struktur yang dari bawah tadi, itu memang menerus ke atas. Tapi, bagaimana cara mempercantik kolom tersebut, sehingga tidak terlihat? Seperti, apa sih ini gitu ya? Jadi, ini tuh sebenarnya petipa paralon. Jadi, petipa paralon yang besar, terus dia di-cash kolomnya, akhirnya jadi makanya bulat seperti ini. Ini sebenarnya tidak mengganggu view sama sekali ya, dan petakan kolomnya juga memang di pojok, di area yang di mana ini tidak menjadi area utama untuk penggunaan aktivitas user, jadi kita sama-sama sekali tidak menghalangi. Nah, untuk jendela sendiri, dia ini jendela geser, dan ini cukup banget untuk memasukkan cahaya dan penggunaan alami. Jadi, memang tidak perlu jendela yang dari sini ya, asal penempatannya benar. Oke, sebelum kita ke kamar, di sini itu ada jendela untuk bukan udara alami masuk ya. Jadi, di area koridor ini tidak sama sekali terasa panas, penggunaannya nyaman sekali dan enak banget. Kenapa tinggal di Bandung? Oke, kamar kedua. Ini kamar anak yang kedua, sama, dia kurang lebih konsepnya minimalis banget, jadi tidak terlalu banyak pernah pernik. Terus, kalau kita lihat di sana, ada bukaan kaca. Jadi, dia ini geser. Konsepnya, kaca geser. Jadi, ini udaranya cukup banget untuk memasukkan pengawalan dan pencahayaan alami. Jadi, kamar ini itu sama sekali tidak terasa gelap atau panas walaupun tanpa hasil. Oke, aku tadi lupa ngejelasin kalau di area lantai dua itu juga ada area living. Jadi, mungkin untuk user yang tinggal lantai dua, di sini itu tempat untuk mereka ngumpul, rongkrong-rongkrong-rongkrong, dan dia juga ada jendela untuk masukkan udara dan cahaya. Nah, ini ada dua jendela yang berseberangan sehingga di sini bisa terjadi cross ventilation. Jadi, kenapa sih kadang jendela itu yang dibuka justru yang di bagian atas? Karena agar, kan air flow itu kan dari atas ke bawah ya. Nah, ini air flow-nya dari atas, dia akan menyeberang ke sana. Jadi, ini banget terjadi. Ini bener-bener indoor air quality-nya sangat baik. Oke, next-nya di sini juga sudah ada kamar mandinya. Ini kurang lebih sama ya, konsep kamar mandinya juga simple, minimalis, dengan konsep permainan warna hitam. Nah, ini juga ada jendela. Ini juga udah ada jendela, jadi kamar mandi ini tuh tidak sama sekali, tidak lembab, menyebabkan pencahayaan alat. Ini yang tadi aku kasih tahu di bawah, ini tuh adalah bridge antara private dan service area. Kita lihat di sini memang kayak, untuk kalau misalnya di lantai dua, dia mau ke ruang area rooftop itu bisa melalui bridge tersebut. Oke, kita lihat di sini dia menggunakan, railing-nya menggunakan material isi baja sih, sorry, baja dan wire net gitu. Kalau wire net itu memang khasnya dia kotak-kotak seperti ini. Kalau wire mesh itu yang agak diagonal, jadi bedanya seperti itu ya. Nah, ini adalah area rooftop-nya. Jadi, kita lihat juga di sini, sudah ada lampu, jadi mungkin kalau udah agak gelap, dia bisa dinyalain, area ini sama sekali nggak gelap ya. Dan ini tuh enak banget, kalau misalnya Pak Joko atau keluarga itu mau nolong sambil bekerja, atau hanya menikmati morning air, sambil ngopi, itu enak banget di area ini. Nah, kalau lantainya sendiri di rooftop ini, dia menggunakan tile. Style motif kayu. Jadi, bukan kayu, tapi pakai keramik. Ini lebih mudah dibersihkan. Kenapa memang ada opsi lain, sebenarnya misalnya pakai konut dan lain-lain, cuman memang tile itu jadikan opsi lebih better untuk outdoor, karena dia lebih gampang dibersih. Nah, ini juga dia, kalau kita lihat ini ada perbedaan level ya. Memang karena ini fungsinya adalah untuk mengalirkan air, hujan. Jadi, hujan itu nanti akan mengalir ke sini, dan akan dialirkan ke saluran. Jadi, enggak banjir atau becek sama sekali di sini. Oke, di kanan aku, ini tuh adalah area laundry, jemur, dan permantuk. Jadi, memang kenapa dia pakai roaster, itu adalah salah satu fungsinya, memasukkan udara juga. Jadi, ini roaster itu menggunakan, merupakan partisi yang sangat baik ya, kalau untuk memasukkan udara. Jadi, memang, biar di dalam tuh enggak lembab banget, karena memang fungsinya harus dijemurkan, jadi jangan sampai jemur lembab juga. Ini pintunya lucu banget. Kalau rasa dia pakai, mungkin, plat besi gitu ya, terus dibolong-bolongin gitu. Jadi, ini adalah area servicenya. Kalau, atapnya sendiri, ini sepertinya menggunakan solar teff. jadi yang bening gitu, jadi tetap di sini tuh udara, karena memang fungsinya untuk jemur. Kalau ke teman-teman lihat, di sini udah ada banyak gantungan, ini memang jemur di sini, jadi laundry, nitrika, jemur, membantu semua area servicenya di area ini. Nah, kalau teman-teman juga lihat, ini tadi tangga monyet itu, langsung ke bawah dapur. Jadi, si apa, jadi mbak, atau siapapun yang kerja di sini, itu enggak perlu naik turun tangga, melalui nyebrang-nyebrang ke private, tapi bisa langsung ke bawah, lalu di tangga monyet. Oke, jadi tadi aku udah hanggang genging lihat rumahnya Pak Jokowi. Thank you so much, Lopanto, sama-sama, sama-sama. Tapi sebelum kita kisah, ada satu feature di rumah ini yang aku dati pasaran. Itu apa ya Pak? Kira-kira-kira. Ginius ada di waktunya itu. Itu, fungsinya apa ya Pak Jokowi? Sebenarnya sih, saya iseng gitu ya. Ini selain untuk nutup rumah, tapi gimana caranya, kalau misalnya, lagi banyak tamu, atau apa, ini bisa kebuka juga. Bisa melihat ke depan. Jadi ini bisa digeser, Mbak. Jadi ini bisa dibuka gitu. Ini kepikirannya, kok bisa Pak? Ini yang desain juga Bapak? Kebetulan saya sendiri. Kok sendiri? Iseng aja. Kalau gitu, thank you banget ya Pak Jokowi. Ini Jokowi yang ke rumahnya, terus kalau gitu, untuk teman-teman, ini untuk editing review Linear Kali, ini di channel ini saya selain itu. Jangan lupa untuk like, follow, share, subscribe. Bye-bye. See you next time.